Pemirsa Imbas bentrokan antar dua kelompok di Yogyakarta membuat sejumlah fasilitas dan koleksi museum Dewantara Kirtigria peninggalan Ki Hajar Dewantara rusak. Dampak lain dari bentrok tersebut turut menebar ketakutan dan mengganggu kenyamanan warga. Bentrokan dua kelompok yang terjadi di jalan Taman Siswa Kota Yogyakarta pada minggu malam mengakibatkan sejumlah fasilitas di museum Dewantara Kirtigria yang merupakan jagar budaya tempat peninggalan Ki Hajar Dewantara rusak. Museum Dewantara Kirtigria merupakan cikal bakal perguruan Taman Siswa sekaligus menjadi tempat tinggal Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Beberapa koleksi benda sejarah peninggalan Ki Hajar Dewantara seperti meja dan kursi yang pernah diduduki Ki Hajar Dewantara hingga Bukarno sekitar tahun 1930 silam rusak diinjak masa. Museum kini ditutup sementara untuk kepentingan penyidikan serta perbaikan sejumlah fasilitas yang rusak. Kerusakan yang terbesar ya kita kerusakan plato itu standar-perbaikan peninggalan Ki Hajar berupa meja kursi yang kemarin sampai terlepas di sana. Sebenarnya ada pintu yang dipol juga, para menangkap untuk menyelamatkan masa. Penjabat wali kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, mengecam keras bertolakan yang berdampak pada terganggunya rasa aman dan nyaman kota Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kemudayaan terkait kerusakan fasilitas dan koleksi benda sejarah peninggalan Ki Hajar Dewantara. Saya sangat menyayangkan kejadian itu karena di saat kita membangun kepercayaan publik, kemudian kita juga membangun rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kota Yogyakarta dan para wisatawan yang berada di Yogyakarta. Tapi justru di akhir Lombik Band kemarin ada kejadian itu, saya sangat menyayangkan sekali dan mengecam keras kejadian itu dan saya berharap tidak akan terulang lagi di masa-masa ke depan. Seperti diketahui, saat kejadian bentrok, lokasi Museum Dewantara menjadi lokasi untuk menyelamatkan diri dari kelompok masa salah satu kubu. Namun karena banyaknya masa yang masuk ke area museum, membuat beberapa fasilitas dan koleksi benda bersejarah mengalami kerusakan. Dari Yogyakarta, Huda Sungsang, Metro TV